Kenapa KPU menentukan kotak suara berbahan duplex. Jadi istilah kimia itu berbahan duplex atau karton kedap air. Jadi sisi luar ini, kalau terpercik air apa itu nggak apa-apa, aman. Tahan ya? Tahan. Kemudian yang kedua, kekuatannya. Saya sudah naik di atas kotak ini. Dan kalau, ini kan karena belum diikat semua ya. Ini kalau diikat semua, itu di dalamnya, itu diisi orang dengan berat sampai 70 kg, itu diangkat kuat. Oh gitu? Iya. Padahal nanti beban yang masuk ke dalam kotak suara ini, hanya formulir, surat suara, perlengkapan pemungutan suara, itu beratnya 7 kg. Maksimal 8 kg. Dan jangan lupa, isi di dalam kotak itu, sebelum dimasukkan ke sini, dimasukkan kantong plastik. Jadi aman. Tidak akan tersebar. Tidak akan tersebar. Masuk. Kemudian ketika didistribusikan, kotak ini juga dibungkus plastik. Jadi luar dalam dibungkus plastik. Nah, kemudian kotak suara ini sangat mudah nyimpan dan merakitnya. Beda dengan yang apa namanya? Yang berbahan. Yang seng apa? Apa besi. Nah, ini salah satu isinya nanti. Ada tinta, ada bantalan alas coblos. Salah satunya. Oke. Nah, ini sangat mudah disimpan, dilipat, dan dirakit kembali. Nah. Ini. Oh. Iya, iya, iya. Mudah ya? Mudah sekali ini. Seperti kayak bungkus makanan cepat saja. Ini didistribusikan ke daerah-daerah lebih gampang. Saya nggak perlu nyewa orang untuk. Ini teman-teman petugas kita sendiri bisa. Nah, kalau mau dirakit kembali, gampang sekali. Nah. Oh. 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 Terima kasih telah menonton!